Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Jangan lupakan Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Sebelumnya Pak Hadronya ini menggunakan bibit hibrida yang seharga Rp200an lebih bibit hibrida yang dibeli dari toko tersebut, toko sumber tani makmur juga. Harganya kisaran Rp230.000. Jadi untuk bibit hibrida akan menghasilkan buah yang sangat bagus. Ini salah satu contoh dari hasil bibit hibrida seperti ini. Atau jika dibandingkan dengan korek api sebesarnya seperti ini. Nah, ini yang kualitas atau grid C. Nah, ini selanjutnya yang kualitas grid B seperti ini. Lebih besar sedikit. Nah, jika dibandingkan dengan korek api seperti ini. Perbedaannya dan perbedaannya. Ini adalah yang kualitas grid B. Nah, ini yang paling besar. Kualitas super. Lebih dewasa atau kalau lebih dewasa lebih besar. Nah, jika dibandingkan dengan korek api sebesarnya seperti ini juga. Mungkin perlu saya sampaikan cara memanen tomat yang baik itu seperti apa. Nah, jadi di beberapa desa, beberapa petan itu biasanya dalam mengambil tanaman buah tomat, itu biasanya yang diambil itu yang belum begitu matang. Sudah merah tapi belum matang. Jadi dengan tujuan agar tidak busuk di transportasi, di perjalanan. Terima kasih telah menonton!